Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada warga JKR Sabah Hari ini, tanggal 17 Februari 2021, yang berbahagia pengarah kerja Raya Sabah, Insinyur Tun Haji Ali Ahmad Hamid telah menerima seramai 13 orang pegawai jabatan air yang telah ditukar ke Jabatan Kerja Raya Sabah Selepas taklimat ringkas diberikan kepada pegawai-pegawai baru ini, Insinyur Tun Haji Ali dalam mawancara TVJKR Sabah menyatakan bahawa kehadiran seramai 13 pegawai jabatan itu ke JKR adalah sesuatu yang dibanggakan dan dialu-alukan dengan harapan mereka ini dapat memberi khidmat yang lebih baik sesuai dengan latar belakang kepakaran dan kemahiran mereka Tama sekali saya memang berasa bangga atas kehadiran mereka ini dan kita mengalung-alukan selaku ketua jabatan di JKR, kita mengalung-alukan kehadiran mereka ini dan seperti mana saya jelaskan tadi memang kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik nanti Tama sekali memanglah seperti mana yang kita tahu bahawa Kermat daripada Jabatan Air ini memang selalu diperlukan Tama sekali yang melibatkan kerja-kerja pengalihan utilities when come to the road construction memang kita ada isu yang besar dan hari ini kita telah menerima kehadiran 13 orang pegawai dari berbagai kategori daripada J19C22 pun ada sehingga J48 Jadi sudah pasti ini akan menagih satu perkhidmat yang lebih baik Sementara itu, Tuan Suhaimi Azbullah, antara salah satu pegawai jabatan air yang ditukar ke JKR menyatakan sebagai anggota perkhidmatan awam sudah tentu mereka mempunyai kesediaan untuk berkhidmat di mana-mana jabatan dan sekiranya mereka diberi peluang dan kepercayaan oleh pihak pengurusan JKR sudah pasti mereka akan dapat berkhidmat dan melaksanakan kerja-kerja di JKR sesuai dengan sistem dan peraturan di JKR yang sedia ada Kami memang yakin bahawa beri kami peluang, beri kami kerjasama dan beri kami kepercayaan Kami pasti akan boleh berkhidmat eduk kepada kerja-kerja di JKR dan juga sistem dan peraturan di JKR Selain ucapan pengarah dan taklimat yang telah disampaikan oleh Cawangan Sumber Manusia JKR para pegawai baru ini telah sama-sama membaca ikrar bebas rasuah di hadapan pengurusan tertinggi JKR Sebelum ini pada tanggal 12 Februari 2021 yang lalu Datu Sri Bumuktar Radin Timbalan Ketua Menteri I merangkap Menteri Kerja Raya Sabah bersama-sama penduduk Keramuak dan Entilibon Datu Sri telah menyampaikan bakul makanan kepada wakil penduduk Kampung Mukim Keramuak dan Mukim Entilibon dan melayani serta mendengar kelukesah dan rungutan masyarakat setempat Lewatan kali ini Datu Sri telah diiringi oleh Tuan Muhammad Jasmin bin Julbin, Setiausaha Tetap dan Tuan Benedict Asmat Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kerja Raya Kota Kinabalu dan Wakil Pengarah Kerja Raya Sabah Tuan Antonius Wajin Lambetus, Jurutera Daerah JKR Telupit dan Pegawai-Pegawai JKR Telupit Program Datu Sri turut disertai oleh Datu Sri Juhari Janan selaku pengerusi penyelaras bantuan Zon Tongot Ketua Penolong Pengarah Cawangan Trafik dan Pengangkutan Tuan Ellen Wong Tianlen telah membuat penyerahan Sabah Transport and Traffic Sourcebook kepada Pengarah Jabatan Kerja Raya Sabah Insinyur Haji Ali Ahmad Hamid pada 5 Februari lalu Tujuan kunjungan tersebut juga adalah berkenaan dengan persaraan Tuan Ellen Wong pada 8 Februari lalu setelah berkhidmat selama 35 tahun di JKR Sabah JKR Sabah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas segala sumbangan dan jasa beliau selama dalam perkhidmatan Sekian dan salam hormat daripada saya, Nurfuada Afifah Muhammad Azmi dan jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!